Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana, mengatakan dan membocorkan informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan berkaitan dengan pemilihan calon legislatif, yakni dengan sistem proporsional tertutup. Apa sih perbedaan sistem proporsional tertutup dengan sistem proporsional terbuka? Simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian berjumpa lagi di channel Ruan Hukum dan pada hari ini semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilancarkan segala aktivitas keseharian teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan pemilihan umum di mana pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu indikator atau tolak ukur pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Keterbukaan dan kebebasan dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nah teman-teman sekalian salah satu sistem pemilihan umum adalah sistem proporsional. Sistem proporsional ini adalah sistem di mana dalam suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakilnya. Dan terdapat dua jenis di dalam sistem proporsional. Yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Bagaimana sih perbedaan sistem proporsional tertutup dengan sistem proporsional terbuka? Serta apa saja kelebihan dari sistem proporsional tertutup? Atau apa saja kelebihan dari sistem proporsional terbuka? Begitupun apa kekurangan dari kedua sistem proporsional tersebut? Untuk selengkapnya simak penjelasannya. Nah berikut perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan calon legislatif. Dan di mana perbedaan pertama poin-poin bedanya adalah dari segi pelaksanaannya. Di mana untuk sistem proporsional terbuka calon tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama. Jadi partai politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut. Dan ini biasanya susunannya hanya berdasarkan abjad atau berdasarkan undian. Kemudian proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut tersebut ditentukan oleh partai politik. Jadi perbedaannya bahwa di proporsional terbuka calon tidak disusun berdasarkan nomor urut. Sedangkan pada proporsional tertutup disusun oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Selanjutnya perbedaan dalam pemberian suara. Pada proporsional terbuka, pemilih memilih salah satu nama. Jadi salah satu nama dari calon legislatif yang akan dipilih oleh si pemilih tersebut. Kemudian pada proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik dan tidak diwajibkan untuk memilih nama-nama yang ada pada surat suara tersebut. Kemudian poin perbedaan selanjutnya, pada saat penetapan calon yang akan terpilih nantinya. Di proporsional terbuka, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dari calon tersebut. Ini tidak berdasarkan nomor urut. Baik itu dia nomor urut 5, nomor urut 6. Jika dia mempunyai suara yang terbanyak, maka dialah yang kemudian kemungkinan besar akan terpilih di partai tersebut. Sedangkan di proporsional tertutup, penetapan calon terpilih ini ditentukan berdasarkan nomor urut. Jadi nomor urut yang paling pertamalah atau yang paling diataslah yang kemungkinan atau punya peluang besar untuk menduduki jabatan calon legislatif. Selanjutnya, dalam hal derajat keterwakilan. Keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya. Ini termuat dalam proporsional tertutup. Jadi pemilih bebas menentukan siapa yang akan jadi wakilnya. Apakah wakilnya itu ada di nomor urut 10, 5, dan sebagainya. Jadi dia bebas memilih nama-nama yang akan menjadi wakilnya. Sedangkan di pemilihan, proporsional tertutup, hal ini kurang demokratis. Kenapa? Karena rakyat tidak bebas memilih wakilnya di legislatif. Karena dia lebih memilih ke partainya. Dan partailah yang kemudian nantinya akan memilih siapa dari nama-nama tersebut yang kemudian akan dijadikan anggota legislatif. Selanjutnya, tingkat kesetaraan calon. Dalam proporsional terbuka, memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dari bawah dan karena adanya dukungan massa atau karena adanya dukungan dari pendukung calon legislatif tersebut. Kemudian di proporsional tertutup, didominasi oleh kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan partai politik. Jadi, proporsional tertutup ini bukan lagi berbicara tentang dukungan massa dari calon legislatif tersebut. Nah, ketika partainya berhasil untuk mendudukkan calon anggota legislatif, maka partai tersebutlah yang akan memilih siapa yang akan dijadikan calon legislatif dari kader-kader yang telah didaptarkan. Kemudian jumlah kursi. Perbedaan selanjutnya adalah jumlah kursi dan daftar kandidat. Partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Ini pada proporsional terbuka. Kemudian di proporsional tertutup, setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih. Ini dengan jumlah yang lebih ya tentunya untuk bagaimana agar partainya dapat memenangkan pemilihan legislatif tersebut. Sehingga dia dapat memilih beberapa orang dari kandidat-kandidat yang terpilih dari partainya tersebut. Nah ini berkaitan tentang kelebihan dari proporsional tertutup dan kelebihan dari proporsional tertutup. Yang pertama kelebihannya adalah akan mendorong kandidat bersaing dalam mobilisasi dukungan. Karena tentunya kandidat yang paling banyak suaranya lah yang kemudian akan terpilih. Kemudian kelebihan kedua, terbangunnya kedekatan antara yang dipilih dengan pemilih. Jadi akan terbangun kedekatan dengan orang yang akan dipilih dan kemudian pemilih. Karena ini akan berkaitan erat dengan suara yang akan diperoleh oleh orang yang akan dipilih. Dan yang ketiga, terbangunnya kedekatan antara pemilih. Selanjutnya kelebihan di proporsional tertutup atau sistem pemilihan proporsional tertutup. Yang pertama adalah memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok minoritas. Jadi ketika partai tersebut mempunyai suara atau mempunyai hak untuk mendudukkan calon legislatif. Tentu dia mampu memfilter, kemudian memenuhi kuota perempuan dan bisa saja kemudian memenuhi kelompok-kelompok minoritas dalam partai tersebut. Kemudian selanjutnya hal ini dalam sistem proporsional tertutup itu akan mampu meminimalisir praktik politik uang. Selanjutnya dari segi kekurangan. Dalam sistem proporsional terbuka peluang terjadinya politik uang akan lebih tinggi. Ini jelas ya teman-teman sekalian karena ini akan persaingan antara calon yang satu dengan calon yang lain dalam satu partai ataupun berbeda partai. Jadi peluang untuk terjadinya politik uang itu akan lebih tinggi. Kemudian kekurangan yang kedua membutuhkan modal politik yang besar. Ya jelas ya akan membutuhkan modal politik yang besar karena tentunya politik uang akan lebih tinggi. Kemudian rumitnya penghitungan suara. Jadi akan terasa rumit proses penghitungan suara karena akan dihitung suara dari masing-masing atau per orang dari calon anggota legislatif tersebut. Dan selanjutnya sulit menegakkan kuota gender dan etnis ya karena akan berdasarkan pada pilihan dari pemilih tersebut. Kemudian pada proporsional tertutup kekurangannya adalah pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. Jadi partailah yang kemudian nantinya akan menentukan siapa yang akan duduk di legislatif tersebut. Pemilih hanya memilih partai yang mereka dukung. Kemudian kekurangan kedua tidak responsif terhadap perubahan yang sangat cepat. Dan kekurangan yang ketiga akan menjauhkan hubungan pemilih dengan yang terpilih. Ini jelas karena yang terpilih adalah orang-orang yang ditunjuk oleh partai dan kedekatan antara pemilih dengan terpilih ini tidak ada sejak dari awal proses pemilihan. Nah ini beberapa negara-negara yang menerapkan sistem proporsional terbuka dan kemudian sistem proporsional tertutup. Dalam sistem proporsional terbuka ada Austria, Belanda, Belgia, dan Brazil. Sedangkan di proporsional tertutup ada Afrika Selatan, Argentina, Israel, dan Bulgaria. Jadi perlu diketahui ya teman-teman sekalian, di negara kita juga sudah pernah dilaksanakan sistem proporsional tertutup ini. Yaitu pada tahun 1955 dan kemudian pada pemilihan Orde Baru dan Pemilu pada tahun 1999. Sedangkan pelaksanaan proporsional terbuka di negara kita itu sudah dimulai pada tahun 2009 ya. Kemudian pada tahun 2014 dan pada tahun 2019. Jadi kita nantikan lagi pada tahun 2024 apakah kembali dengan sistem pemilihan proporsional tertutup ataukah tetap akan dilaksanakan sistem pemilihan proporsional terbuka. Mungkin cukup demikian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.